Pusat perbelanjaan Kerefur di Jalan Danosunter Utara, Tanjung Priuk, Senin Dinihari 22 Agustus, hangus di lalap si jago merah. Diduga kebakaran ini akibat terjadinya arus pendek listrik di salah satu lantai bangunan berlantai tiga tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Puluhan petugas pemadam kebakaran yang mengerakkan 24 unit mobil pemadam cukup kewalahan dalam proses pemadaman. Asap pekat mengepul keluar dari celah lubang di bangunan tersebut. Sementara di bagian dalam bangunan, tempat buah dan daging serta bahan makanan lainnya berada, api terlihat berkobar cukup besar. Petugas pemadam terpaksa memecahkan sejumlah ruang ventilasi udara untuk jalur masuk proses penyemprotan air. Aparat kepolisian terpaksa menutup arus lalu lintas di salah satu ruas jalan, agar petugas pemadam bisa lebih lancar dalam melaksanakan tugasnya. Peristiwa tersebut kini dalam penanganan posek Tanjung Priuk untuk mengusut penyebab terjadinya kebakaran. Dari Jakarta Utara, Yaya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.